So, ini kita mau belajar UTOL UGM ya, kalian, oh bentar ini kode apa tadi, 2013 kode 251, oh sorry guys, sebelum kita mulai kelas, aku mau kenalan dulu nih, soalnya ada, pasti ada beberapa dari kalian, mungkin kalian semua belum kenal sama aku, jadi nama, my name is Tania, and I will be teaching you English for preparing yourself for UTOL UGM. Nah, kebetulan banget nih, karena aku mau ngejar kalian UTOL UGM, aku juga kuliahnya lagi di UGM, di Fakultas Teknik, Angkatan 2020, so, kalian ini udah pada ngerjain kan ya ini, tahun 2013 kode 251, atau ada yang belum nih? Udah kak, udah ya? Udah kak, oke sip, udah pada siapkan ya, kertas, pensil, atau iPad, segala macam yang kalian pakai. Oke, kita bahasnya yang bahasa Inggris ya, untuk nomor 41 sampai 60. Oke, berarti kalau karena kalian semua, oh ini perlu aku share screen ya, sorry, sorry, bentar. Biar kelihatan mana ya, ini. Kelihatan nggak ini share screenanku? Masih hitam gitu kak? Udah bisa nggak? Udah ada. Udah ya? Oke. Udah kak, udah. Oke, berarti kita udah siap mulai kelasnya ya. Oke, karena kalian semua, aku assume tuh kalian semua udah selesai ngerjain, jadi kalian pasti udah baca teks ini. Oke, kita langsung mulai bahas soal aja ya. Number 41, this passage mainly discusses. Nah, pertanyaannya ini, menanyain passage ini, passage teks ini tentang apa, mainly discusses apa. Nah, untuk soal nomor 41, aku sama Safi agree kita mau jawab C, Stevie Wonder's Appeal for the Blind. Nah, menurut kalian kira-kira apa jawabannya? Sama kak, C. Sama ya kak. Aku juga jawabannya C, kak. Nasib. Oke, karena ini, atau mungkin ada jawaban lain mungkin yang nggak setuju. Yang mau ngasih pendapat lain selain C. Nggak ada ya kayaknya ya, setuju C semua. Oke, jawabannya C ya guys. Stevie Wonder's Appeal for the Blind. Itu karena teks ini memang tentang Stevie Wonder, yang dia itu seorang musiciannya juga blind atau buta. Dia ingin memberikan keadilan bagi orang-orang yang buta, biar bisa. Pokoknya tentang copyright issues, tentang musik-musik yang kena copyright. Jadi, intinya Stevie Wonder's ini, Stevie Wonder, itu peduli sama orang-orang yang buta juga, biar mendapatkan keadilan dalam menikmati musik. Oke, so that's it for 41, mari kita lanjut ke 42, 42. Aduh ini, ini kelihatan nggak sih ada tulisan catatan matematika ini, kalian? Agak ganggu juga ini dia kok. Ada hilang. It can be inferred from the passage that the word light in the phrase hope and light in line 2 refers to, nah, ini dia line 2. Squabbling over, ini, stop, stop squabbling over copyright and agree on a pact, bring hope and light to blind people around the globe. Di sini udah jelas kalau artinya light ini bukan, doesn't mean literally, artinya bukan bener-bener light alias bukan cahaya. Jadi jawabannya bukan illumination, bentar. Bukan illumination ya, guys. It's okay. It's okay. Jawabannya pasti bukan B, kita coret ya, illumination. Bisa coret ngasih aku. Aduh, bukan. Bentar, bentar, bentar. Jawabannya bukan B. Nah, karena ini hope and light, maksudnya memberikan suatu celah yang terang bagi para orang yang buta, kita, aku dan Safi, setujunya tuh jawabannya C, Vision. Menurut kalian jawabannya apa nih? Ada yang mau jawab? C juga, Kakok. C juga. Ada yang gak sependapat dengan kita? Boleh banget kok. Oke, I think that we all agree with C. Right? Emang sih jawabannya C, ini soal agak tricky. Oke, kita lanjut ke 43 ya. Nah, ini nomor 43 juga agak tricky banget, karena jawabannya itu bisa, bisa A, bisa D, bisa E. Kita baca dulu. From the term, a state of emergency in line 6, it can be infer that it refers to a state where. Nah, line 6 itu, we must declare a state of emergency. Nah, ini dia. And the information deprivation that continues to keep the visually impaired in the dark. Nah, buat soal ini, aku sama Safi sampai gak sampai come to a conclusion jawabannya yang mana. Karena kita debat terus nih guys, jawabannya either, aduh, either D atau E. Diploma squabble over copyright, then the blinds are kept in the dark. Tapi, aku sama Safi akhirnya, akhirnya setuju ke E sih, the blinds are kept in the dark. Karena, kalau kita fokus ke statementnya Stevie Wonder, mana sih tadi line 6? Oh ya. We must declare a state of emergency and end the information deprivation that continues to keep the visually impaired in the dark. Iya kan bener? Nah, berarti maksudnya a state of emergency, ini kan yang ditanya tuh state-nya apa yang statusnya emergency itu. Kita setujunya sih E, the blinds are kept in the dark. Menurut kalian jawabannya apa nih? Ada yang mau ngasih pendapat? Atau ada yang yakin jawabannya D? It's okay. Atau jangan-jangan suara aku kurang kedengeran. Kedengeran kok, Kak? Sama kok, Kak, jawabannya. Sama jawabannya. Jawabannya apa tadi? E ya? Setuju? E? Aku, aku jawabannya sih D, Kak. Tapi kayaknya pas kasih tau alasannya, lebih make sense ke E. Menurut aku sih gitu. Oke, thank you for that. Iya sih. Jujur aku jawabannya D, tapi Safi jawabannya E. Tapi akhirnya aku ikut setuju E. The blinds are kept in the dark karena kita fokus ke statement-nya Stevie Wonder doang nih. Kan? And the information, the provision that continues to keep them visually impaired in the dark. Oke, kita setuju E jawabannya guys. Oke, kita lanjut ke nomor 44. The passage mentions that Stevie Wonder pleaded that the delegates of WIPO's annual assembly should. Nah, yang ditanya ini WIPO pas rapat tahunannya harus bikin kayak harus menciptakan apa atau agree apa. Nah, jawaban yang aku sama Safi setuju. Itu, ini juga menimbulkan perdebatan sih antara aku sama Safi. Soalnya kita either jawab A atau C. Karena evade copyright rules. Nah, evade itu maksudnya, artinya setauku meng-ignore, tidak mengurus. Nah, as stated in line berapa ya? Nah, ini loh, line 2. Line 1 and 2. Nih, US pop and soul music legends Stevie Wonder told diplomats from nearly 200 nations on Monday to stop squabbling over copyright and agree on a pact bringing hope and light to blind people around the globe. Nah, ini nih, nomor 44 ada jawabannya B, copyright rules sama agree on a pact. Padahal di sini just stop squabbling over copyright and agree on a pact. Nah, ini bikin kita bingung juga nih jawabannya antara A atau C. Nggak, bukannya yang B ya? Yang B? Wah. Oh, gimana nih yang B? Kalimat ke berapa itu? 8 kalau nggak salah yang title delegates. Itu kan should agree in action empower the blind. Jadi yang B nggak sih, Kak? Ah, iya juga ya, ini lebih spesifik ya ini state-nya kan WIPOS Annual Assembly. Bener juga ya kalian nih? Nah, ini menunjukkan salah even tutors like me and Safi. Thank you so much for your opinion and the answer. Sekarang aku juga agree sama kalian jawabannya B ya. B kan ya tadi empower the blind. Karena ini emang, mana tadi 8 ya? Lebih, BIPOS Annual Assembly. Ya, saat. That they should agree on an action plan that will empower the blind. Oke. Kita agree semua jawabannya B ya. Ini menunjukkan kalau utul ini sangat-sangat challenging guys. Aku tahun lalu masuknya bukan lewat utul, jadi nggak pernah ngerja ini-ini sebelumnya. Nggak apa-apa kan semua sama UBM, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, let's lanjut ke nomor 45 nih. It is stated in the passage that as a wrap-up, Stevie Wonder sang. Ini juga bisa bikin ributan karena ini nih, di line 10-11. And Star wrapped up his 10-minute appeal by singing his own accompaniment famous lines from many of his best love songs, including I Just Called to Say I Love You and Keep Our Love Alive. Nah, di sini nih, aku sama Safi agree jawabannya itu A sih. Many of his best love songs ya. Kita berada satu-satu aja nih, karena ini aku juga menarik banget soal jawaban ini. Oke, many of his best love songs. Nah, kalau jawabannya yang B sama C tuh kok nggak mungkin dia, karena jawabannya bukan B dan C. Ntar gimana ya, cara ngomongnya ada di otakku tapi susah aku keluarin. Tau kan maksud tuh. Jadi gini, jawabannya tuh bukan nggak sesimpel two songs. Dan jelas-jelas soalnya nggak nanya berapa lama Stevie Wonder nyanyi. Jadi C, B sama C juga salah. Untuk D, famous lines from his best love songs. Mari kita balik ke line 11 ya tadi. Nah, ini kan ada. To his own accompaniment famous lines from many of his best love songs. Nah, ini ada tuh, bukan sebut tuh ya. Famous lines from his best love songs. Nah, tapi aku sama Safi setuju ini jawaban yang salah. Karena kalau Stevie Wonder sang famous lines from his best love songs, berarti dia cuma nyanyi sepotong liriknya doang. Sepenggel liriknya doang gitu loh. Nggak nyanyiin satu lagu yang full. Jadi itu salah. Tentu yang A, lines from I just called to say I love you and keep our love alive. Nah, ini jelas salah guys. Karena di jawaban yang A ini, jawabannya tuh kayak penggalan lirik dari dua lagu ini. Song one and song two. Sementara kita lihat di line 11. Ini. Ada kata-kata famous lines from many of his best love songs, including I just called to say I love you and keep our love alive. Nih ada kata including guys. Berarti lagu yang dinyanyiin sama dia tuh nggak cuma I just called you to say I love you sama keep our love alive. Ini cuma salah dua dari beberapa lagu yang dia nyanyiin. Jadi 45 A, yang E salah. Karena BCDE salah, kita setujunya yang A. Menurut kalian ada jawaban lain nggak? Atau kalian mau ngasih argumen lain? Kalau A ternyata salah juga. Gimana? Silahkan. Menurutku benar A sih. Benar A ya. Yang lain mungkin? Ada yang mau ngasih pendapat? Awalnya bingung A sama D sih, Kak. Benar tadi. Tapi setelah dijelasin sama kakaknya, udah sih. Lumayan menjawab. Oke, thank you. Oke. Lumayan menjawab ya. Jadi kita semua agree jawabannya A ya. Karena ini juga ada many of the songs. The best love songs. Oke guys, agak. Bentar. Aku izin minum dulu ya guys. Bentar. Tau sejak tadi. Izin minum ya guys. Hello guys, I'm back. Make sure kalian juga menyiapin botol minum ya. Sebelah kalian mungkin atau mungkin kalian ada yang kuasa. Maaf ya. Aku minum. Oke. Lanjut ke nomor 46. The word accompaniment in line 11 is closest and meaning to. Ini ditanyanya itu sinonimnya accompaniment nih. Aku juga awalnya bingung sama Safi. Karena yang di kalau kita google arti kata accompaniment sama yang kita di konteks yang sesuai konteks itu beda gitu loh guys. There's another meaning for this. Nah kita agree jawabannya itu yang E music that is played as a background to a song. Nah kita ke line 11 dulu ya guys. Masih sama line yang sebelah yang tadi. And the star wrapped up is 10 minute appeal by singing his own accompaniment famous lines from many of his best love songs. Nah accompaniment kalau misalnya yang kita kalau kita searching kan artinya kayak kalau misalnya accompany itu kayak ditemenin gitu. Misalnya kayak Safi accompanies me interioring you guys. Itu kayak Safi nemenin aku ngajarin kalian. Jadi kayak accompaniment itu kayak ditemenin gitu I don't know how to say it. Insya Allah kalian paham lah ya accompaniment maksudnya kayak mengiringi dia yang mengiringi itu. Tapi kenapa aku jawabannya bukan yang A nih karena kan mengiringi itu seinggirnya escort dia tuh to escort someone to go somewhere. Karena yang ditanya itu accompaniment maksudnya word accompaniment yang di text itu gak meaning literally tapi kayak harus sesuai konteks ya jadi A dicoret kita lihat yang B to make something more adequate that's not what accompaniment means to make something more adequate adequate itu lebih lebih menarik lebih ya lebih enaknya dengar mungkin lebih aku susah jelasinya aku paham arti maksudnya dalam bahasa Inggris tapi di bahasa Indonesia ini yang kurang nanti kalian google sendiri dia adequate terus yang C ini I'm sorry guys two types of musical instruments played at the same time nah ini awalnya kita mau jawab ini tapi kan Stevie Wonders adalah seorang penyanyi jadi line 11 dia tuh singing not playing any instruments at all so kita di nomor berapa oh iya 46 ya C yang salah yang gede a pianist who plays one part of a piece of music while someone else sings di teks ini sama sekali gak ada yang menyebut piano atau pianis atau secara tersirat secara tersirat ngasih tau kalau ada pianist who's this oh iya adequate itu kayak capable gitu guys ya thank you so much for your sister yeah thank you Rai kita lanjut ke 46 tadi ya dia tadi kan pianist who plays one part of a piece of music pianist itu sama sekali gak disebut di teksnya sama sekali secara tersirat maupun tersirat gak disebut oke let's go to yang E jawaban kita tadi music that is played as a background to a song ini lebih masuk ke world accompaniment karena kan mengiringi jadi music that is played as a background to a song itu jadi kayak musik pengiring gitu guys nah semoga cukup jelas kalian jawabannya apa nih? ini juga bikin keributan nih antara aku sama Safi kemarin gimana sih soalnya gimana gimana iya aku juga jawab E oke ada yang lain mungkin? yang mau jawab selain E yang mau wajah tengkar sama Safi gak gak sorry don't miskiat ayo jawab yaudah E aja lah ya sepertinya kalian semua juga agree with us jadi gak ada yang tengkar nih habis gini gak gak bersinap projek kita kedamaian kita lanjut aja ke nomor 47 where in the passage does the writer indicate the reason for the delay in translating books into braille jadi ada buku-buku yang mau ditranslate ke braille itu ke delay ya guys nah di teks ini itu udah delay berapa aku sama Safi setuju jawabannya C lines 16 to 17 mari kita lihat nih WIPO member states WIPO member states have for years been considering a deal that would overcome cross border copyright rules and finance translation of books into braille but has run up against strong defenses among member states nah ini ada ada copyright rules dan masalah finance yang nge-delay buku-buku buat ditranslate ke braille jadi gitu guys alasannya adalah ada copyright rules ini dan ada finance problems dalam meng-translate books into braille mungkin kalian ada yang jawabannya beda sama aku sama Safi mana tadi jawabannya C tadi aku oh iya 16 17 ada yang jawab sama atau beda sama 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 thank you so much kita lanjut ke nomor 48 according to the passage the world line union WBU itu tuh apa atau mengapa atau ngapain ya what do they do karena dia pilihan jawabnya publish works in braille or audio advocates access to books and learning for the visually impaired argues that piracy of text intolerable came up with a practical solution to live with your rights of translation nah aku sama Safi ini setujunya jawabnya A ya tapi jujur A sama B ini mirip ya publish works in braille or audio sama advocate access to books and learning for the visually impaired medan ya advocates kan mengadvokasikan access ke buku-buku untuk orang-orang yang buta sementara yang A itu mereka nge-publish nge-publish buku dalam bentuk braille dan audio gitu kita setuju jawabnya A karena mana ini yang ada workline union seperti habis 3 habis 3 habis 3 ntar sorry mana ya ntar seketika aku lupa semenit doang lupanya semenit lagi aku ingat kok pasti ntar 13 ya eh 11 12 13 ah ini di world blind union thank you so much his call was endorsed by the world blind union which said that in developing countries less than 1% of published works were available in formats like braille or audio nah aku baru inget terima kasih ya tadi udah baru inget kenapa kok aku sama Safin jawabnya A yang publishes works in braille or audio karena nah 13 world blind union said that in developing countries less than 1% of published works were available in formats like braille or audio nah ini kenapa kok kita mikirnya world blind union itu yang publish braille or audio maksudnya dalam format itu karena mereka yang punya datanya ini mereka yang kayak mereka tahu kalau di negara berkembang itu hanya kurang dari 1% doang yang bukunya udah ditranslate ke dalam bentuk braille dan atau audio itu tadi kita kurang nomor oh iya 480 gitu makanya kita setuju jawabnya A kalau menurut kalian gimana nih bener kok kak bener ya ini sorry i didn't read i'm really sorry i'm really sorry oke number 14 mungkin kalian kalau mau menjawab on book aja daripada mungkin ada pemungkinan aku gak liat juga i'm really really sorry oke nomor 49 ini kita lanjut whose minds does TV wonder refer to as the greatest minds dia line 25 ini yang terakhir ya guys nih we have the greatest minds in the world right here in this room please work it out or i'll have to write a song about what you didn't do he declares laughter and applause for many delegations nah maksudnya greatest minds ini tuh siapa itu kan yang ditanya di soalnya ya ini juga menimbulkan keributan antara aku dan Safi karena kita nyoretnya jawabnya ada dua it's either the authors atau world blind union kenapa kita kok debatnya antara dua pilihan itu dan bukan yang lain karena ini kan yang dibilang greatest minds itu siapa nah aku setuju jawabannya authors karena menurutku dia mikirnya itu TV wonders itu refer to the authors as the greatest minds karena mereka itu yang menciptakan buku-buku maksudnya buku ya buku yang saking bagusnya itu dianggap greatest minds tapi karena belum ditranslate ke format braille atau audio jadi kayak emang gitu loh orang-orang yang visually impaired atau buta itu mereka gak bisa membaca salah satu karya dari greatest minds atau si author itu nah untuk yang E world blind union itu karena world blind union kan tadi sesuai soal 48 kan publish works in braille or audio eh publish works in braille or audio kan jadi CV wonder refer to greatest minds itu referring to world blind union karena mereka lah yang publish works in braille or audio jadi kayak mereka yang senyap itu itu emang tujuan mereka mereka udah susah-susah capek-capek untuk nge-translate buku yang bagus itu ke dalam format braille or audio nah karena ada copyright rules dan finance problems itu kan jadinya ter-delay kan ya tadi nah makanya itu CV wonder bilang you have the greatest minds in the world right here in this room please work it out itu jadi it's either A or E mungkin kalian ada yang punya jawaban sendiri tapi aku sekarang setuju sih lebih ke world blind union silahkan kalian kalau kalau aku kok dia ya kak WIPO delegate soalnya itu yang dimaksud bukannya orang-orang yang hadir disitu ya kan dia waktu itu lagi di acaranya annual apa tadi WIPO itu ya nah itu awalnya kita juga awalnya kita juga mikir gitu sih aku sama Shafi tapi kita tuh karena ini assembly yang membahas tentang tentang oh iya sorry tentang copyright rules yang menghalangi buku-buku itu untuk ditransit ke braille jadi kita assuming para author dan oh sorry bukan author ya para orang-orang world blind unionnya itu ada disitu they are present there kalau author sih kayaknya kurang ya jadi mungkin kayaknya jawaban authornya dicoret aja karena ada kemungkinan kecil authornya itu dateng kan tapi untuk world blind unionnya sendiri tuh ada maksudnya kayak ada disitu nah dan kenapa aku juga kurang studio jawabannya kan di WIPO delegate karena aduh bermisim darah aduh aduh mencap karena yang si Stevie Wonder ini pasti ini kan dirapatnya WIPO kan ya assembly-nya WIPO dan si Stevie Wonder itu dirapat WIPO itu dia tuh ingin please work it out kayak make a request untuk tidak mengurusi untuk lebih mengurusi copyright rules itu biar tidak menghalangi lagi proses pembuatan buku-buku dalam format braille gitu loh jadi bukan WIPO delegate-nya gitu paham gak paham gak guys aku takutnya cara jelasin kok kurang menusupati anjay menusupati apa sih kira-kira paham gak tadi Dinda hello Dinda hello Dinda tadi bukan jadi ya jadi kalau yang disitu kan the greatest minds-nya itu yang dianggap apa ya kayak baik itu kan union-nya kan berarti kak kalau dari jawaban kakaknya iya soalnya Stevie Wonder itu menganggap bahwa si WIPO-nya itu gak sejalan sama dia terus akhirnya dia berpendapat bahwa harus gini-gini itu kan maksudnya iya iya gitu iya iya gitu oke 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 itu lebih memperjelas bahwa makasih banyak halo Dinda oke mungkin dari kalian ada jawaban lain gitu kayak Dinda mungkin atau enggak itu enggak ya kita lanjut aja deh boleh boleh ya oke mau kasih pendapat boleh silahkan iya aku masih bingung soalnya aku lebih kayak ke Halo Dinda tadi yang WIPO delegate soalnya itu kayak lebih dia bilang please work it out ke WIPO-nya karena yang kehambat di WIPO members-nya kan yang dia ada differences among member states terus considering a deal jadi aku juga mikir kayak gitu jadi itu kayak caranya meluluh apa sih istilahnya diminta cara halus gitu ke WIPO di legionnya ke WIPO-nya buat nindir ya wah perspektif yang beda terima kasih banyak sudah memperluas pandanganku ya juga ya bisa jadi kayak gitu ya aku kemarin sama Sapi enggak kepikiran ini sama-sama kalau murid-murid bersinar kan juga nih soalnya diketawain Kak akhirnya iya juga ya iya juga ya how can how can I didn't see this iya juga ya we have the greatest minds in the world maksudnya bisa buat WIPO-nya wow that is mind-blowing thank you so much thank you jadi jawabannya antara ya emang agak tricky namanya utul ya guys ujian masuk kalian buat yang mau ke UGM nih susah emang susah kalau gak susah ya kalian semua udah jadi mulut UGM nih sama aku jadi adik tingkatku ini susah aku aja kesusahan iya sih ya aku juga di agree juga jawabannya D tapi nanti aku coba diskusiin sama Safi sama mungkin aku bakal tanya ke tutor lain selain Safi kan banyak ada Tia ada Iskander oke jadi ini masih on hold Kak iya nih masih on hold nanti kira-kira aku kasih jawabannya di di discord yang channel itu ya guys channel bahasa Inggris nanti keep on the lookout aja ini dilingkarin dulu ya makul banget aku soal soal kayak gini tapi juga justru seneng lingkarin ya guys thank you so much nah mari kita ke number 15 according to the passage the delegates laughed and applauded Stevie Wonders Stevie Wonders maksudnya ditanya apa yang diketahuin sama delegates nya itu loh nah kita aku sama Safi jawabannya nih B cautionary remark karena aduh 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 karena kan yang diketawa ini tuh bukan request nya bukan statement ininya bukan insistence of finding on finding a deal maksudnya kayak insist bukan paksaannya Stevie Wonder bukan reference gara-gara kalian ini bisa jawabannya A nih waduh iya kok iya kan waduh aku sama Safi jawabannya B sih karena kayak cautionary remark kayak ancaman mencandaan gitu tapi aku mikirnya gara-gara kayak dia bilang kalau enggak aku bikinin lagu buat tentang kejelekan kalian aku pikirnya ngetawain itunya kak iya bener-bener iya juga ya tapi tuh jawabannya kalau ngetawain yang aku bikinin lagu tuh kan gak ada disini lah ya tapi harusnya itu sih bukannya yang B ya kak oh yang B itu kan peringatan kan iya peringatan maksudnya kayak peringatan yang jajan kan makanya mereka ngetawain makanya itu aku aku sama Safi setujunya itu tapi karena tadi ada kita ribut di nomor 49 ah juga bisa bener nih kayak ah masa sih kita yang greatest minds in the room pikir ya para wipode lagi gitu bentar kita kita menyebut ke teksnya lagi aja di mana ya yang gimana-gimana kalau menurut aku ini kan lebih ke orang-orang disitu pada ketawa karena si Steve ini kayak nyindir lewat bagian yang aku bakal bikinin lagu sedih yang isinya karena kerja kalian gak becus gitu loh kak jadi kayaknya aku lebih make sense yang cautionary itu jadi Steve ini kayak ngasih peringatan tersirat gitu ke para audiensnya itu lewat sindirannya tentang bikin lagu tadi kalau menurut aku gitu ya aku setuju aku setuju juga sama Safi cuma iya sih setuju juga cautionary remark berarti lebih make sense yang B ya kan lebih make sense kan untuk sementara aku sih masih tetap B ya jawabannya cautionary remark tapi nanti kalau aku bakal tanyain lagi nanti bakal aku update juga kok sementara kalian bisa coret aja B sama di lingkar gitu aduh curang banget gak boleh nih sorry ya guys lebih makasih banyak insightnya dari kalian tapi aku juga setuju B tapi nanti tetap bakal aku update yeay kita udah gak bahas text TV Wonder lagi kita udah bahas nih aku suka nih bagian ini udah 10 soal terakhir nih ya 6 jam 5 juga oke kita kalian pasti udah baca soal eh baca text ini tapi kalau untuk trik yang ini sama kayak tadi sih baca soal dulu maksudnya baca kosongannya dulu baru kalau dibutuhin baca textnya kalau ini tuh gak perlu membaca textnya semua sih ya mari kita mulai number 51 the bristles were attached blah 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 handles made of bambu salah baca sorry itu 52 ini 51 ya sorry sorry they were made of bristles from Siberian hawks blah 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 and cold climates to increase their bristles jadi buat yang gak tau bristles itu ini kan kita bahasnya toothbrush ya bristles itu bulu-bulunya ya cut ini bulu yang gitu begitu itu bristlesnya they were made of bristles from Siberian hawks Siberian hawks anggap itu anjing lah ya asafirullah ladi maaf kasar anggap itu ya hewan yang guguk-guk-guk gitu nah ini in blah 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 in cold climates to increase their bristles untuk memperbanyak bulunya ini kita aku sama safi selanjutnya jawabnya C which were raised they were made of bristles and hawks which were raised in cold climates to increase their bristles coba kalau misalnya kita yang A ya which raised in cold climates to increase their bristles nah which raised ini kurang cocok sama konteksnya karena lebih cocok untuk kalimat yang seperti which raised an uproar gimana itu itu artinya kayak yang menimbulkan kepanikan keributan itu which raised itu lebih cocok kayak itu nah kenapa kok bukan which were raised karena ini bukan eh karena ini past textnya ini past ya jadi harusnya raised which were raised dan tambahan dari safi safi kan anak saksing ya kalau ini ada were disini juga harus ada were gitu katanya dia pesannya dari dia which were raised oke mari kita sorry bukan mari kita lanjut kalian mungkin ada jawaban lain yang menurut kalian benar atau C tadi apa jawabannya C dimasukannya C which were raised oke oke makasih oke oke lanjut nomor 52 the bristles were attached blah 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 handles made of bambu or wood maksudnya ini nanti aku jawab dulu jadi 52 jawabannya kita B which salah the bristles were attached to handles made of bambu or wood nah ini kenapa jawabannya karena kayak bristles nya itu dipasangkan ke handles ke handles nya itu pegangannya ya pegangannya terus si kategi bristles were attached to bristles nya itu dipasangkan ke gitu guys paham gak paham gak nih paham gak guys paham paham oke kita semua gimana gimana kalau misalkan itu kalau attached to itu kan berarti artinya barangnya itu nempel sama barang lain tapi kalau misalnya yang with itu gimana iya nih kemarin aku sama-sama juga teribut ini juga dia bilang ya tanda pun juga bisa ya juga bisa juga kenapa kalau kita berujung jawabannya ke 2 yang B itu karena were attached with handles made of bambu or wood itu juga itu lebih with itu kan dengan kan ya berarti the bristles were bristles nya dipasangkan dengan dengan handle nya jadi kayak kurang masuk aja gitu dipasangkan dengan gimana ya kayak bukan pasangannya gitu gak sih kak iya bukan pasangannya iya bristles were attached with handles gini deh gini deh the bristles kalau yang 2 ya the bristles were attached to handles itu bristles dipasangkan ke ini maksudnya kayak ini 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 anggap ini bristles ini handle ya attached itu kayak tinggung gitu tapi kalau yang with the bristles were attached with handles itu kayak udah udah dari sananya gimana ya the bristles were attached with kalau with itu bukan attached harusnya pokoknya gitu kalau paham gak paham gak paham kak makasih thank you so much and i'm sorry kalau misalnya penjelas apa nih with itu gak sama kayak ya beda makna thank you so much beda makna oke kita lanjut ke mana ini 53 53 ini dia ketutupan during the dark ages in europe dental ini langsung aja dental hygiene consisted of using the tip of a knife as a toothpick blah 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 hawk bristle toothbrushes came to europe in the 15th century many people found the bristles too stiff and prefer toothpicks nah untuk 53 kita agree jawabannya C ah sesuai catatan ini gue gak so kan juga so gue gak so nanti aduh bentar jawabannya ya after ya oke kita bahas dulu ya kenapa aku gak wan blah 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 dental hygiene consisted of using the tip of a knife as a tube when hot bristle toothbrushes came to europe in the 15th century many people found the bristles too stiff coba kita pakai yang jawabanku sama safi ya after after hot bristle toothbrushes came to europe hmm kemarin aku baru ingat kemarin ternyata juga ribut aku juga jawabannya bukan ternyata tapi safi and sisters it's after lama-lama aku juga setuju after karena ini kan many people found the bristles too stiff berarti mereka tuh kayak udah setelah mereka menemukan bukan menemukan setelah Eropa kedatangan hot bristle toothbrush setelah hot bristle toothbrush datang ke europe jadi kayak setelah gitu loh maksudnya kalau misalnya when itu kayak pas mereka datang berarti kan orang-orang belum sempat menggunakan gitu loh mungkin kayak oh masih advertisement orang-orang belum ada yang pake belum nyoba oh ada yang namanya hot bristle tapi kalau misalnya after after hot bristle toothbrush came to europe itu kan maksudnya mereka udah ya paham thank you oke you're welcome aku lanjutin aja kalau after mana sih tadi after hot bristle toothbrush came to europe many people found the bristle too stiff berarti kan udah dipake nih hot bristle toothbrush soalnya mereka udah berpendapat bristles itu terlalu kaku dan lebih prefer to orang europe do orang europe orang baik-baik jadi kita semua setuju lah ya jawabannya ada yang mau ditanyain lagi gak nih atau ada yang kurang setuju yes soalnya itu testimoni gimana guys ada yang gak setuju setuju kak oke thank you mari kita lanjut ke 54 54 mana bla 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 in the england by the late 19th century mass production of hot bristle toothbrushes was underway nah di 54 ini kita kita bahas satu-satu jadi misalnya gini yang A besides in england jelas salah dimana makanya sama yang punya dicaret contoh moreover moreover in england by the moreover in england by the late 19th century bla 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 kalau for for in england jelas salah since koma masa since habis setelah since koma jelas salah lah ya nonetheless in england by the late bla 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 nonetheless jelas salah karena emang bukan kata pengawal yang cocok untuk kalimat ini ya jadi jawaban yang paling mendekati yang paling tepat menurut aku sama Safi itu moreover moreover in england by the late 19th century bla 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 menurut kalian gimana nih ada yang punya jawaban berbeda aku izin ya gak apa-apa moaf ya guys kayaknya ini aku kelamaan ya moaf ya gak apa-apa kalian mau izin it's okay mungkin kalian ada yang mau tadi kita 54 ada yang mau jawaban beda gak nih 54 sama kok kak sama ya lanjut aja langsung ya oke thank you so much 54 we all agree to be moreover kita lanjut ke nomor 55 bla 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 1938 in the united states that ini ada kata that yang harus kita kita perhatiin karena ini bisa jadi kunci utama dalam jawaban seperti ini nah kita nanya it wasn't until since after during until it wasn't it mari kita masukin 1-1 mana tadi 55 oke yang A ya it wasn't until 1938 in the united states that toothbrush made of synthetic nylon were introduced itu yang paling masuk akal ya guys kita coba yang lain dulu since 1938 in the united states that toothbrush nah gak masukin nih since tapi ada that nya maksudnya kayak hmm tau gak sih aku belum jelasin apa-apa pokoknya saya since 1938 in the united states that toothbrush made of synthetic nylon were introduced maksudnya ini kayak baru baru di tahun 1938 di united states that toothbrush made of synthetic nylon were introduced maksudnya kayak baru bukan sejak gitu loh makanya kita aku sama safi mikirnya yang paling mendekat itu yang yang after ya after mananya after 1938 in the united states that toothbrush nah ini sebenarnya bisa masuk tapi karena ada kata that ini after itu big no jawabannya bukan after untuk yang during 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 1938 in the united states that toothbrush nah lagi-lagi ada kata that yang menghalangi during ini berarti during ini salah untuk yang pilihan until it wasn't in 1930 in the united states that toothbrush ini bisa jawabannya benar tapi kalau until it wasn't in itu maksudnya bisa jadi kayak setelah 1938 cuma karena ini frase yang jarang banget dipakai oleh author-author dan akan menimbulkan keributan maksudnya kayak menimbulkan kebingungan sementara kalau author yang membahas tentang history ini pasti kan ingin pembacanya itu membaca teks ini itu mudah mudah dicernakan ya moreover itu bahkan ya kak iya moreover itu bahkan iya iya sih bahkan-bakan benar-benar tadi kita oh iya nomor 55 ya kita iya moreover bahkan nomor 55 tuh aku sama Saffi setujunya A it wasn't until gimana guys menurut kalian sama atau beda sama jawaban kalian sama kak sama kak oke thank you so much benar ya kita semua setuju A udah aku bahas tadi kita lanjut aja ke 56 jadi kalau aku jelasinnya kecepatan ngomong aja ya guys soalnya ini agak jengur-jengur juga kan udah ada yang maghrib ya di beberapa tempat kalian kita lanjut ke 56 aja langsung sorry soalnya disini 56 as for toothpaste bla 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 in an Egyptian tomb dating back 4000 years nah kita aku sama Saffi setujunya jawabnya tuh C its earliest recorded recipe was found karena mari kita masukin ya yang C ini as for toothpaste its earliest recorded recipe was found in England tomb dating back 4000 years karena itu yang paling masuk akal sih yang paling nyambung coba kita bahas satu-satu ya yang gak excuse me as for toothpaste it was found in an earliest recorded recipe in an Egyptian tomb dating back 4000 years ini bisa berarti sama cuma harusnya ini founded guys it was founded in an earliest recorded recipe karena ini kan emang past tense so it is ceret it is wrong oke untuk yang it was recorded earliest in a recipe found in an Egyptian tomb hmm kok mas akal bentar ya it was recorded earliest in a recipe found ini juga as for toothpaste it was hmm menurut kalian gimana dia menurut kalian gimana antara B atau C nih karena ini kalau menurut aku ya langsung aja D sama E ini kurang masakal kurang masuk it's either B or C tapi aku sama saja kemarin setuju aja sih menurut kalian gimana nih apa kalian semua pada setuju jawabannya C nih setuju yang C setuju yang C ya oke udah sih aku sama Safi setuju C sih karena itu sesuai yang tadi ya pasti orangnya pengen kita lebih memahami lebih mudah dipahami kalau yang it was recorded earliest in recipe formalnya kayak ada recorded and earliest di apa sih maksudnya gak ada gimana ya bikin bingung lah maksudnya mikir kayak recorded earliest maksudnya recorded earliest itu gimana kalau it's earliest recorded recipe ini kan kayak lebih ini kan kata sifat ini kata kerja jadi kayak lebih masuk akal gitu tadi nomor 55 oke nomor 55 jawabannya itu yang A it wasn't until gitu udah terjawab ya jawabannya yang A it wasn't until nomor 55 intinya yang 56 itu yang E karena was found itu gak gak bisa ya koma itu gak boleh langsung to be gitu ya iya kecuali kalau keterangan hmm iya as percet it was found iya pokoknya kalau habis koma gak boleh ada to be begitu kita lanjut aja ke nomor 57 ya udah jam 5 oh no kita untuk 57 sepertinya harus di postpone misalnya kita juga kurang agree it's either A or D mana sih 57 tuh oh iya it actually wore down tooth enamel bla 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 decay kita baca dewa nih since it contains strong finager along with powdered perna stone it actually wore down tooth enamel bla 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 decay hmm aduh ini juga harus di postpone dulu ini gak sekaliannya di lingkarin dulu tapi aku mau coba baca lagi maksudnya kayak aku analisis sekarang right now untuk yang kita mau dari A aja ya causing decay hmm menyebabkan decay ini semuanya artinya menyebabkan ya it actually wore down tooth enamel causing decay kalau yang dia it actually wore down tooth enamel and causing decay kayaknya ini gak usah pake N lah ya jawabannya it actually wore down tooth enamel and cause past tense gak sih kak iya harusnya past tense oh harusnya A ya yang A yang A maksudnya A kan ya cause kan ya yang A oke cause iya sih iya sih ya karena past tense seharusnya jawabannya cause tapi iya bener sih bentar-bentar aku baca lagi it actually wore down tooth enamel and cause oh i get it ini gak pake N karena ada komanya kalau gak ada komanya bisa pake N cause gitu jadi jawabannya yang A ya guys gak jadi di postpone B tetap aja bakal aku tanyain sih jawabannya A cause 57 kita lanjut ke makasih ya yang tadi nomor 58 where is 50 the ammonia found in urine may offer protection blah 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 dekey eww ammonia di pipis kalian bisa memberikan proteksi blah 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 dekey dekey itu artinya gigi bolong ya gigi berlubang gitu nomor 58 aku sama Safi setuju jawabannya itu C from the ammonia found in urine may offer protection from decay ammonia yang ada di pipis bisa di air di urin sama APD tadi ngomongnya pipis ammonia yang ada di urin bisa memberikan proteksi dari decay dari gigi berlubang gitu jadi aku sama Safi setuju nya C from mungkin kalian ada yang jawabannya beda monggo sama aku juga sama sama ya oke thank you so much nah apa nih oh iya BTW sebelum ini udah mendekati soal-soal terakhir kalian jangan lupa isi link yang dikirim sama admin ya di kontek silahkan tapi dengerin ini dulu tapi jangan lupa nanti diisi ya oke nomor 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 dimengkarin mau gimana 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 yang 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 ah itu dia bentar the money found in urine may offer protection against decay hmm kemarin aku sama Safi gak ribut sih masalah ini tapi bisa juga jawabannya again money found in urine may offer protection against against itu kan dari juga ya hmm kayaknya 58 juga dipospon deh karena aku jadi kurang yakin bone in urine may offer protection against decay bener juga kita kalian kayaknya lebih ke from gak sih soalnya soalnya kalau against tuh kayak untuk mengatasi decay-nya gitu kalau from kan kayak untuk mencegah gimana tadi yang against lebih gimana kayak kan melawan melawan decay-nya gitu jadi kayak mengatasi decay mengatasi oh bentar against decay from decay mengatasi maksud ini kayak misalnya kalau from itu untuk mencegah kalau yang against itu udah ada decay terus kayak disembuhin itu gimana ya ya aku from hmm so you from kan ya aku juga sih kalau misalnya against itu agak kurang masuk juga ya against decay may offer protection against decay itu mungkin kayak artinya udah udah ada decay-nya duluan tapi kayak urinnya itu memproteksi dari jadi harusnya itu from decay paham gak sih aduh gimana ya kalau against itu decay-nya itu udah ada gitu kalau from itu kayak gigi ibu itu belum ber decay jadi urinnya itu kayak cuma memproteksi jadi kayak rumah misalnya rumah rumah itu masih ada urinnya itu pagar kalau misalnya yang against itu rumah kamu udah ancur tapi pagarnya itu ada gitu paham gak gitu gak paham gak sih iya iya kayak gitu kak soalnya disini itu kak aku bingungnya kalau may offer protection from decay itu kayak proteksinya dari kerusakan itu jadi kerusakan itu yang memberikan proteksi aku rancunnya disitu antara melindungi gigi dari kerusakan atau kerusakannya yang memberikan proteksi kayak gitu aku bingungnya disitu terus kenapa gak against gitu jadinya gitu sih kerusakan yang berikan proteksi gitu ya ya inilah utul guys yang bikin even tutor-tutor juga debat sama kalian inilah utul jadi gimana ya jelasinya offer protection against decay lanjut juga itu melawan melawan kan iya melawan tapi ini kan proteksi ya bukan melawannya paham gak sih ngelindungi aja oh saya paham jadi intinya kalau pakai against itu decay-nya udah ada disitu ya yang kakak jelasin tadi kan kalau proteksi itu yang tadi pencegahan gitu kan jadi from iya iya ya itu sih kemarin iya itu sih makanya untuk sementara aku setuju jawabannya C ya boleh kalian jawab C atau mungkin kalian lingkarin dulu aku juga bakal tetap tanyain aku diskusiin lagi kalian lingkarin aja deh lebih baik gak apa-apa ya kita lanjut ke lingkarin dulu oke thank you so much and I'm really really sorry karena harus jadi safi aku solo panik sorry guys thank you so much oke number number 59 mana tadi 59 up until the 19th century toothpastes were bla 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 59 harm kita langsung masukin aja up until the 19th century toothpastes were harming as much as doing good kalau yang B toothpastes were doing as much harm is good toothpastes yang J toothpastes were good as much as harm toothpastes were doing much harm is good toothpastes were doing so good as much harm nah ini aku sama Safi sampai kita lingkarin belum kita jawab karena saking bingungnya kita sama jadi pilihan jawabannya maksudnya apa tapi intinya semuanya tuh kayak toothpastes itu sama memberikan kebaikan sama sama-sama sama-sama memberikan kebaikan dan kehancuran paham gak sih kayak efeknya tuh sama itu inti dari semua pilihan jawabannya itu cuma struktur kata struktur halimatnya ini yang struktur rasanya ini yang kita bikin hah hah gitu kita sementara sih kita lingkarin dulu banyak juga yang tadi kita lingkarin maaf ya oh banget hah parah sih ini parah sih tapi menurutku ya jawabannya itu the pieces were doing as much harm is good aku sih personally hanya baru sekarang aku mikir jawabannya tuh B karena itu yang paling nyambung sama kalimatnya paham gak sih guys up until the 19th century toothpaces were doing as much harm is good makanya pasta gigi sama-sama doing as much harm is good itu menyebabkan keburukan yang banyaknya keburukan yang sama kayak banyaknya kebaikan does that even make sense oh my god gimana menurut kalian aku sih B gimana menurut kalian kalian jawabannya apa deh aku juga jawab B oke oke aku juga B sih kata oh juga B ya kayaknya ada yang lain mungkin mungkin gak ada mungkin jawabannya kalian pada B semua ya udah ini bakal aku diskusiin lagi tapi aku personally jawab B doing as much harm is good oke mari kita lanjut gak apa-apa ya guys banyak banget yang dilingkarin karena ini emang very very tricky oke mari kita lanjut ke number siapa yang ngincat oh iya kita datang ke soal terakhir number 60 kita mana ini but they continue to evolve and after world war 2 modern toothpaste bababab produce ini tanpa baca jawabannya pasti jawabannya war ya modern toothpaste hmm bentar salah jawabannya bukan war i'm very 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 sorry but they continue to evolve and after world war 2 modern toothpaste had been ini kemarin aku sama Safi ini setujunya jawabannya had been produced kalau kalian kira-kira apa nih apa setuju sama kita A atau jawabannya A yang war yang 7 kak gimana pardon me i'm sorry gimana jawabannya yang A had been A itu A were atau A had been A had been oh iya oke thank you di situ dari siapa ini itu past perfect kak tense-nya iya ini sebenarnya past perfect karena ini kan eh teks sejarah ya mem ini kan historian ini teks yang menceritakan tentang keberadaan tentang sejarahnya sikat gigi jadi past tense past tense past perfect ya it's past perfect jadi number 60 me and safi agree it is he had been and i'm look to modern toothpaste had been produced begitu kalian ada yang mau objek gak ada yang mau gak setuju sama kita gak gimana nih ada yang mau ngasih opinion yang bikin kita diskusi lagi nih mau gak ayo aku soalnya soalnya diskusi ayo itu kak ada yang tanya di chat cara nentuin perfect atau enggaknya gimana kak hmm aku ada di otak aku tapi gimana cara ngeluarinnya aduh cara nentuin kalau itu past tense atau past perfect hmm gimana ya gimana ya aku jelasin secara sesuai teks but they continue to ini bidang safi safi expertnya disini kalau bukan gimana ya but they continue to and after world war 2 modern toothpaste had been produced oh aku inget jadi kenapa kok had been kenapa kok ini past perfect karena walaupun ini past tapi mereka tuh juga masih melakukannya sampai sekarang paham gak sih mereka masih produksi modern toothpaste paham gak guys paham kok pak nah ya gitu jadi cara nentuin past perfect atau enggak ini mereka tuh masih melakukannya sampai sekarang kan ya mereka gak berhenti produksi modern toothpaste sampai sekarang begitu jadi sejak past timelinenya tuh ya sejak past sampai sekarang itu masih terjadi gitu loh begitu nah ini we've reached the end of this class sebelum kalian pergi sebelum kalian pergi aku mau kalian buka kolom chat dan kalian klik itu link yang dikirim sama write tuh kttps titik 2 slash bit.ly slash evaluasi numbers oke aku pengen kalian ngisi itu sejujur-jujurnya kalian dan mungkin untuk temen-temen kalian yang tadi udah left duluan karena udah maghrib atau udah ngisi ya kak thank you so much ada yang luar duluan kalian kalian ingetin ya guys saling ingetin ayo diisi semua ya thank you so much udah dulu sih gimana-gimana terus tingkatannya juga gak apa-apa iya gak apa-apa gak apa-apa silahkan silahkan kak mau tanya boleh gak sih boleh-boleh silahkan tadi kan aku baca lagi kan teksnya terus aku liat nomor 45 tadi loh yang jadi start ya kan antara masalah A sama D kan ya terus setelah aku baca lagi itu fokusnya ke mana gak sih kak ke famous line-nya gak sih kalau yang harusnya jawabannya D gak sih soalnya best love songs itu udah menandakan lagunya banyak jadi famous line-nya tuh dari banyak lagu gak cuma satu gitu gak sih kak iya juga nanti soalnya yang mana sih important iya juga ya kalau yang A itu berarti kan kayak dia nyanyiin banyak lagu secara utuh kan padahal disini tulisannya tuh cuma famous line-nya aja gak sih iya juga famous line-nya doang iya iya make sense iya thank you so much for your opinion and question ntar lagi oke udah iya bisa juga ya karena di teks ini kan specifically set cuma famous line his 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 own famous lines from iya juga ya dia fokusnya kayak cuma ke beberapa famous lines mungkin rafnya doang yang orang-orang sering denger masih tadi 45 oh iya make sense thank you so much for your question untuk sementara ini bisa kalian ningkarin dulu tuh sama 45 karena karena ini masih perlu didiskusiin lagi nih baju juga ya diskusiin i'm really really sorry about this kalian juga bisa complain itu di link tadi jangan lupa diisi ya linknya karena ini ya namanya ujian tulis ujian mandiri UGM yang which is susah dan bikin even bahasa inggris itu bikin kita rambutnya keriting lah ya kotaknya keriting ya inilah yang harus kalian conquer nanti saat ujian soal-soal macam begini ini bisa buat kalian hatihan nih kan ya ini kan baru kode 251 di tahun 2013 nanti ada juga yang dari tahun 2014 ada tahun 2017 2019 gitu bisa buat kalian hatihan nih bisa buat mengasah otak juga kalau kalian lagi ngerjainnya sama temen gitu bisa mengasah jiwa-jiwa debat kalian juga yes that is the point of studying this begitu guys ini kayaknya kita udah selesai lah ya mungkin udah gitu aja sih atau kalian kita mau tutup kelas ini dengan berdoa dulu tapi sebelum itu kalian isi dulu ya isi nih link evaluasi ngabar oke terima kasih banyak udah yang buat yang udah ngisi makasih banyak juga buat yang udah datang ke kelas kita akhiri kelas ini dengan berdoa salah salah doa kita akhiri dulu kelasnya ini kita akhiri dulu doanya kita akhiri kelasnya juga selamat sore guys buat yang muslim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kak terima kasih kak